Selamat siang guys, jumpa lagi di channel Vildaseko Channel Hari ini kita akan jalan-jalan ke wisata yang ada di Kota Bitung Oke, ikuti ya, jangan kemana-mana Kota Bitung guys Ini hari libur, hari Sabtu ya guys Kita jalan-jalan dulu Oke, kita mau makan dulu ya guys Ini sudah bawa makanan dari rumah Kita mau makan dulu, oke Rahat sejenak Oke guys, sudah selesai makan, kita lanjut lagi ya Pintu, pintu Oke, kita akan masuk ke cagar alam yang pertama guys Di sini jembatan-jembatan di dalam Oke Kita bayar dulu guys, kita bayar-bayar kakci Berapa? Jelas Dua Periham Sip Jangan Jangan lupa wow penuh perjuangan guys kita tiba di lokasi ikuti terus ya jangan di skip dulu guys saya akan membawa kalian ke tempat yang sangat indah cagar alam batu angus oke oke guys kita akan masuk ke cagar alam pertama yang ada di batu angus ini kita akan ke jembatan guys jadi ini pada waktu itu gunung berapi yang ada di bitung meledak meletus dan mengeluarkan lava sampai di beberapa desa itu habis guys makanya ini menjadi wisata bitung karena ini sangat bersejarah oke ikuti ya kita akan jalan-jalan ke dalam di dalam itu kita akan melihat batu-batu yang keluar waktu itu oke akan masuk ke dalam wow dari sini kita akan melihat guys ini jembatan pemandangannya sangat indah ini batu-batu lava yang dikeluarkan waktu itu sangat panjang nah ini gunungnya guys yang meledak waktu itu gunung tangkoko namanya jadi disini orang sering berkunjung kesini untuk mengingat sejarah waktu itu ini tembus ke pantai guys jadi nanti kita akan masuk lagi ke cagar alam yang kedua dan yang ketiga singkat cerita cagar alam batu angus ini terletak di kelurahan kasyawari ini merupakan bagian dari cagar alam dua sudara kota bitung cagar alam ini sebenarnya sudah sejak 1981 diresmikan oleh kemenuhu republik indonesia dan cagar alam ini sangat banyak pengunjung guys yang sering datang kesini karena cagar alam ini merupakan sejarah yang ada di kota bitung khususnya kelurahan kasawari cagar alam ini disini kita bisa melihat pemandangan pemandangan alam yang luar biasa seperti serpihan aliran lava yang keluar dari gunung yaitu kerikil-kerikil hitam dan batu-batu yang hitam yang dikeluarkan pada waktu itu cagar alam ini merupakan tempat yang banyak dikunjungi oleh para wisata-wisatawan yang datang di kota bitung oh ya guys sebentar kita akan jalan-jalan ke cagar alam yang kedua yaitu pantai yang ada di kasawari cagar alam ini kita akan melihat keindahan-keindahan alam yang ada di sana khususnya batu-batu raksasa atau batu-batu besar yang berada di dalam air yang dikeluarkan aliran lava pada waktu itu oke guys ikuti terus perjalanan kami perjalanan ke cagar alam yang kedua yaitu pantai di pantai saya akan membawa kalian ke suatu tempat yang sangat indah dan saya akan membawa kalian berjalan-jalan mengenilingi pantai pulau cinta dan di sana kita akan naik ke kapal kecil atau perahu untuk mengelilingi keindahan yang ada di pantai batu angus oke ikuti terus kami ya jangan kemana-mana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati